Pelatih Timnas Indonesia, Shin Taeyong telah mengumumkan daftar pemain untuk menghadapi FIFA Matchday periode Maret tahun 2023. Dalam pengumuman 28 pemain yang dipanggil itu tentu saja cukup mengejutkan pecinta sepak bola tanah air. Sebab tak sedikit pemain yang tampil cukup mentereng di Liga 1 tahun 2022 sampai tahun 2023 tetapi tak masuk dalam daftar 28 pemain Timnas Indonesia. Khususnya untuk pemain naturalisasi yang memang masih tampil cukup mentereng bersama masing-masing klubnya. Hal ini pun cukup mengganjal, kenapa Shin Taeyong tak memanggil dua pemain yang mentereng di Liga 1. Dua pemain yang cukup menjanjikan dan mentereng di Liga 1 meski usianya tak lagi muda yakni Stefano Lili Pali dan Ilyas Pasojevic. Tetapi, ternyata penampilan bagus di klub pun tak mampu membuat dua pemain ini menggugah hati Shin Taeyong untuk memanggilnya. Pelatih asal Korea Selatan itu sebenarnya juga sudah memanggil tiga pemain naturalisasi Yaki Mark Klopp, Jordi Ahmad, dan Sain Patinama. Namun, dua pemain naturalisasi seperti Ilyas Pasojevic dan Stefano Lili Pali tentu saja bukan pemain yang harus diabaikan. Sebab keduanya memang cukup menjanjikan selama tampil di Liga 1 ini. Hal ini pun sebenarnya membuat penasaran semua pihak, bahkan tak ada dua nama tersebut pun sempat rame dibicarakan di media sosial. Bagi para pecinta sepak bola Indonesia, penampilan Stefano Lili Pali bersama Borneo FC musim ini sebenarnya cukup apik. Bahkan dari 28 laga yang dilakoni Borneo FC, Stefano Lili Pali hanya tercatat baru absen sekali. Mantan pemain Bali United itu juga tampil cukup mentereng meski baru musim ini bergabung dengan tim berjuluk Pesut Etang tersebut. Pemain berdarah Belanda itu sudah mencetak enam gol dan sembilan asis dalam 28 laga yang dilakoni. Apalagi dalam pertandingan terakhirnya pemain berusia 33 tahun itu mencatatkan dua asis buat Borneo FC saat melawan Persija Jakarta. Kala itu, Borneo FC sukses meraih kemenangan 3-1 atas Persija Jakarta. Lili Pali merupakan salah satu pemain naturalisasi yang paling sering dipanggil untuk membela tim Nas Indonesia sebelumnya. Sejak debutnya sebagai pemain tim Nas Indonesia pada tanggal 14 Agustus tahun 2013 hingga saat ini Lili Pali tercatat sudah menjalani 27 pertandingan internasional bersama tim Merah Putih. Tak hanya Lili Pali, pemain naturalisasi yang tak kalah mentereng di Liga 1 yakni Ilyas Pasojevic. Pemain Bali United ini tak masuk dalam 28 daftar pemain yang dipanggil untuk melawan Burundi pada FIFA Match Day 25 dan tanggal 28 Maret nanti. Sebenarnya nama Ilyas Pasojevic tak masuk dalam daftar ini sudah sering menjadi pertanyaan. Sebab terakhir kali Ilyas Pasojevic tampil memperkuat tim Nas Indonesia pada piala AFF 2022. Saat itu, pemain naturalisasi asal Montenegro tersebut dipanggil untuk menggantikan Dimas Derajat yang tak bisa bergabung karena cedera. Meski dipanggil ke tim Nas Indonesia saat ini, Ilya pun tak banyak dimainkan oleh Sintai Yong. Juru taktik asal negeri Gingseng tersebut lebih milih memainkan penyerang lokal yakni Dendi Sulistiawan. Ketika bermain pun, Ilya bakal tampil dari bangku cadangan. Walaupun begitu, seharusnya Sintai Yong tak bisa tutup mata dengan penampilan bagus Ilyas Pasojevic. Penyerang Bali United itu memiliki catatan apik dengan mengemas 15 gol dari 29 laga yang telah dilakoninya. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton!